Viral di media sosial, cerita seorang sopir rental yang sedang muap wisatawan dipaksa parkir dan menyewajib atau sepeda motor untuk menuju destinasi wisata Bunker Kaliadem di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa tersebut diceritakan oleh sopir rental bernama Randy Kurnia di akun Facebooknya. Randy Kurnia menceritakan pada Kamis 26 Mei mengantar dua orang wisatawan dari Jambi. Awalnya Randy mengantar kedua wisatawan tersebut dengan menggunakan mobil ke destinasi wisata Kaliurang. Yang kemudian memberikan masukan kepada kedua wisatawan untuk berkunjung ke Bunker Kaliadem. Setelah setuju, Randy kemudian mengantar dua wisatawan tersebut menuju Bunker. Di tempat pemungkutan, retribusi Randy kemudian membayar dan masuk ke dalam area Bunker. Namun ia mengalami peristiwa tak mengenakan saat menuju ke Bunker tersebut. Ia dicegat oleh seseorang dan diminta memarkirkan mobil di tempat tersebut. Tak hanya itu, ia juga dipaksa untuk menyewa jeep apabila ingin ke Bunker Kaliadem. Randy kemudian menanyakan kepada tersebut soal alasan. Tidak diperbolehkannya masuk ke area Bunker dengan mobil pribadi. Bunker tersebut, Randy kemudian mengatakan melihat pengendara sepeda motor diperbolehkan naik ke Bunker Kaliadem. Mereka dipaksa diberi dua pilihan, yang pertama menyewa motor seharga Rp50.000 untuk naik ke Bunker dan memarkirkan mobilnya. Atau yang kedua yakni menyewa mobil jeep dari orang yang menjegatnya tersebut. Mengetahui situasi tersebut, kedua wisatawan yang diantar Randy kemudian mengurunkan niat ke Bunker Kaliadem. Randy pun meminta maaf kepada kedua wisatawan yang diantarkannya tersebut. Randy kemudian memutuskan turun dan bertanya ke tempat retribusi. Namun di tempat tersebut Randy tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, Kepala Dinas Parwisata Kabupaten Slemban Suparmono mengatakan saat ini sudah berkoordinasi dan akan menyelesaikan kesusahan tersebut secara kewilaian. Rasanya peristiwa serupa sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang sama. Terima kasih telah menonton!